soal persetujuan dari pihak Polri ya untuk dilakukan otopsi ulang nih nah otopsi ulang ini berarti sebelumnya sudah ada otopsi kan ya Pak ya nah apakah otopsi ulang ini berarti hasil otopsi yang pertama dianggap tidak lagi mendukung fakta-fakta baru yang terungkap nih Pak Wahyu begini ketika otopsi pertama kan juga dilakukan oleh dokter yang punya kuantifikasi kedokteran forensik tetapi kan kita melihat dinamika publik menyatakan ada yang tidak benar ada SOP yang dilanggar kemudian ada pemakasan tanda tangan itu kan ya seperti yang dikuasikan oleh kuasa hukum sehingga menimbulkan syak-sangka bahwa otopsi yang pertama itu banyak catatnya kalau itu dipaksakan tentu akan menjadi persoalan baru lagi maka ketika Kapoli mengizinkan tentu nanti hasil otopsi yang pertama dan yang kedua itu akan dibahas oleh tim itu karena ketika saya bukan ahli forensik ya tetapi saya kira ketika melakukan forensik itu tentu ada argumentasi silahkan nanti para ahli infrastruktur yang mendiskusikan apakah masih relevan apakah masih layak atau tidak sesuai yang tahu yang tahu adalah para ekspert di bidang dalam forensik kami akan mengamati kami lihat prosesnya kami lihat kalau nanti ada suara lagi di beli kianjangga tugas kami mengklarifikasi dan sekarang dan itu kita lakukan dan ternyata efektif efektif karena beberapa beberapa masukannya dari publik itu langsung di respon oleh Bapak Kapoli dengan support medcom.id a part of media group network